Yo, kembali lagi di Animeku OP Oke guys, hari ini Animeku berbagi lagi informasi seputar game Demon Slayer Yang mana kali ini kita akan ngebahas satu pilar Yang mana pilar ini hilang tangannya guys Kalian tau gak siapa dia? Yup, bener banget Yaitu pilar bunyi, Uzoi ya Ini dia yang kita akan review hari ini guys Gimana cara dapatnya, itemnya apa aja Terus apakah hero ini cocok untuk di PvP atau PvE Nah sebelum itu, seperti biasa mas bro Alangkah baiknya ditekan tombol ini dulu ya Agar Animeku lebih semangat lagi memberikan informasi seputar game-game Demon Slayer Dan jika ada pertanyaan, komen saja langsung di bawah ya guys ya Untuk penampilannya sih keren banget ya guys ya Ini yang kita review adalah Uzoi Defender cuy ya Defender, wih keren coy Untuk penampilannya keren banget Pedangnya juga bener-bener mirip 3D-nya ya kan Rambutnya juga wah keren Dan kalau di animenya Anime paling terseru Sorry, episode paling terseru itu ya di Uzoi ini cuy Lucu soalnya ada si Jenetsu sama ada si Ino ya Jadi, jadi ciwi Oke, kita langsung aja Disini ada beberapa skill Yang pertama Skill Pasif Ulti Pasif ulti Dan support Nah, karena aku belum ku up Masih pintar 5 Untuk saat ini aku masih di level 170 Bintangnya bintang 5 guys Tapi bisa 170 Sorry Attack-nya 20.000 HP-nya 300.000 Def-nya 1000 Dan speed-nya 1000 juga Wah, speed-nya juga kencang nih guys Nah, kita lihat ya Disini ada 5 Ada 5 Yang pertama Skill Pasif skill Ulti Pasif ulti Dan support Kita lihat dulu dari skill-nya cuy Nah, di skill ini Ada pasifnya juga ya guys Ada pasifnya juga Kita lihat Memberikan damage setara dengan 1509 Kekuatan serangan ke 1 target di barisan depan musuh Jadi solo target Dan menyebabkan kerusakan percikan setara dengan 30% kekuatan serangan ke 1 unit musuh Kecuali target skill Derma Dengan probabilitas dasar 600 untuk menambahkan 1 lapisan ke target Oke Nah, disini dia Resistensi efek pemakaian berkurang 1% yang dapat ditingkatkan Dan efeknya bertahan untuk seluruh bidang Dan tidak dapat dihilangkan Wow, ini keren banget sih guys ya Tidak dapat dihilangkan resistensinya guys Jadi Untuk skill 1-nya itu ada pasif yaitu resistensi guys Mungkin ada yang bertanya Resistensi itu apa? Resistensi itu pemicu guys Jadi ledakan-ledakan itu membuat resistensi Dan itu 1% ya guys ya Semakin tinggi resistensinya Semakin kuat juga lah si Uzui untuk attack-nya guys Wah, keren sih Nah, selanjutnya kita ke bagian pasifnya Ini dia pasif ya Pasifnya meningkatkan HP sebesar 20% Atik meningkat juga 10% Serta speed meningkat 10% Oke, mantap Oke, selanjutnya kita lihat ulti Di ultinya sama ya Juga ada pasif seperti tadi ya Kita lihat Memberikan damage setara dengan 1259% Kekuatan serangan ke semua unit Berarti AOE Dan memiliki probabilitas dasar 75% Untuk menambahkan satu lapisan ke target ya Sama, dia juga resistensi juga ya Efek berkurang 1% Yang dapat ditumpukan Jadi bisa ditumpukan dan juga tidak bisa hilang Kelebihannya resistensinya doang guys Tapi ini masih level 1 Ada level 3-nya juga pasti keren banget sih Oke, kita langsung lihat pasif ultinya Nah, ketika dia menyerang si Tianyun Bukan hanya defnya yang meningkat Tetapi attack musuh yang menyerang si Uzui Maka berkurang attacknya ya guys Itu kelebihan pasif ini Oke, selanjutnya ada support Kita cek supportnya cuy Oke, supportnya itu meningkat ya Atau HPnya meningkat Kecepatannya meningkat Dan speed juga meningkat Itu dia kelebihan si Uzui guys Nah, apakah kalian memakai Uzui? Kalau untuk PVP kurang PVE boleh lah ya Karena PVP itu kita harus membutuhkan hero yang banyak stunnya Jadi musuh biar nggak bisa bergerak guys Kalau untuk si Uzui ini bukan spesialis stun Makanya dia cocoknya untuk di PVE Ingat ya, PVE untuk demon Untuk lawan-lawan monster atau event-event Oke, untuk cara dapatkan si Uzui Gampang banget Yang pertama Kamu bisa dapetnya disini guys Pasti bisa dapetnya disini Itu yang pertama ya Yang kedua Kamu bisa tukar Seperti ini ya guys ya Nah, seperti ini kalian tukar Nah, nanti kalau kamu Hoki-hokian Kamu bisa mendapatkan si Uzui Ya, disini yang kedua Yang ketiga Kamu bisa ngambilnya Ya, seperti biasa Yang ketiga bisa ngambilnya disini cuy Ada juga si Uzui Jadi kalian kumpulkan poinnya Kumpulkan poinnya Ini ada dua ya Jangan salah ambil Kalau untuk tanker yang ini Kalau untuk tanker yang kayak gini ya Oke, jangan salah ambil Yang keempat Waduh, sebenarnya Uzui ini gampang sih didapat ya guys ya Gampang banget didapat Yang keempat kamu bisa ngambil disini guys Ya, bisa ngambil disini Nah, ini Uzui nih Jadi kalian tinggal kumpulkan tiketnya aja Yang kelima Kamu bisa ngambil Uzui disini cuy Bisa ambil disini ya Eh, bukan ini attacker guys Oke, cuma 4 doang sih Cuma 4 doang Ya, cuma 4 doang Atau kamu kumpulkan yang ada ininya Ini nih, kalian kumpulkan ini Eh, yang biasa ya yang ini Kalian kumpulkan Sampai Sampai sebanyak-banyaknya Kalian kumpulkan sampai 50 ya Nanti kamu bisa dapat Uzui juga disini Mana Uzui ini Kita cek dulu Uzui Oh, nggak ada Uzui disini ya Oke, itu aja sih Cuma itu aja ya Untuk mendapatkan si Uzui Oke, kita udah terangkan Gimana cara dapatnya Baguskah di PVE Atau PVE Dan juga skill-skillnya Udah kita kasih tau ya Kita rekomkan Nah Kalau untuk Uzui Kalian bisa Cek saja Di sini ya guys ya Tutu di atas tuh Ini nih nih Ada tier list AOP tuh Udah pas banget itu Sesuai dengan pengalaman AOP ya Sesuai dengan pengalaman AOP Oke, gimana menurut kamu guys Apakah kamu Uzui? Saya rasa jangan Dan thanks for watching Sampai jumpa di konten AOP selanjutnya Bye-bye Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di konten AOP selanjutnya Sampai jumpa di konten AOP blijus Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!